Ya Pemirsa Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang ajukan pra-peradilan untuk tahanan kasus Rempang pada aksi 11 September 2023 lalu di depan kantor BP Batak. Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang berharap pengadilan negeri Batam segera merespon permohonan yang mereka ajukan. Dengan demikian bisa memuluskan dan mengadili pra-pidana dengan cara seadil-adilnya. Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan pendaftaran gugatan permohonan pra-peradilan terhadap kepolisian terkait penangkapan tersangka beserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Rempang pada 11 September 2023 lalu. Tersangka yang didaftarkan permohonan peradilannya berjumlah 30 orang dari 35 warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan lembaga penegak hukum. Peranata peradilan sendiri dijabarkan dalam pasal 77 huruf A KUHP sampai dengan pasal 83 KUHP. Direktur LBH Mawar Saron Batam Manggarasi Jabat menuturkan upaya ini sebagai bagian dari cara menguji secara hukum apakah penetapan tersangka sudah tepat dan benar secara hukum serta apakah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk mereka jadikan tersangka sebagaimana diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Ini juga kita sampaikan juga waktu kemarin di Pore juga bahwa selain daripada suami-suami ada satu orang juga masih kelas 2 SMA dan itu sudah kita mohonkan di awal penangkapan mereka untuk dapat ditanggung karena dia kelas 2 SMA walaupun kelas 2 SMA memang umurnya sudah 18 itu pun sudah kita mohonkan dari awal berarti kalau terkait dengan permohonan yang siapa tadi? Saputra Saputra itu sudah 35 hari yang lalu itu kami mohonkan karena apa? dia masih sekolah membutuhkan pendidikan tapi sampai sekarang juga tidak digubris oleh Pore Stamarela dan itu sangat kita sayangkan juga makanya sebelumnya juga kita ajukan penangkuhan suami-suami karena mereka rata-rata kepala keluarga Bu ya sebagai mata pencarian dan mereka menunggu kabar baik itu karena penangkuhan penahanan kan ya tidak juga menghapuskan dan sebagainya tapi tidak diambil upaya jadi hari ini upaya hukum pra-peradilan ini kita ambil sebagai upaya hukum yang memang diatur dalam undang-undang kita mau bersama-sama baik kami tim advokasi maupun nanti pihak kepolisian atau Poresta menguji apakah sudah tepat penetapan tersangka yang mereka kenakan kepada para tersangka tersebut Tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Kerempang berharap Pegadilan Negeri Batam segera merespon permohonan yang mereka ajukan dengan demikian bisa memuluskan dan mengadili prapidana dengan cara seadil-adilnya sebelumnya tim advokasi sudah mengajukan penangguhan akan tetapi hingga hari ini belum ada respon dari pihak kepolisian demikian bagun selain terang melaporkan dari Batak